oke assalamualaikum wr. wb jumpa lagi dengan channel harisudin dan kita akan mereview jalan menuju ke vila kahyangan bukur pertama kita melewati daerah kawasan egypt ya yang udah terkenal itu perapatan lalu kita lurus terus jalan suka resmi ke ini daerah arah kandang roda disini masih terdapat pembangunan ya jalannya jadi sebelah kiri kanan itu masih terdapat tumpukan pasir ataupun terdapat pembatas yang masih berserakan jadi harap berhati-hati karena masih juga dilewatin mobil-mobil material ya tapi tenang jalan disini udah bagus lumayan lancar dan pembangunan itu cukup panjang sekali kita lanjut lagi lurus lurus terus ke arah jibarusa ya teman-teman jadi disini nanti kita lurus terus mengikuti jalan utama ini saja dan kita kita akan ketemu dengan taman buaya disini teman-teman nah di daerah kanan ini adalah wisata taman buaya kita lurus terus sampai ketemu dengan perapatannya nanti ya oke kita lurus terus menuju ke arah jibarusa daerah jombol teman-teman kita akan melewati daerah jombol kondisi lalu lintas cukup padat cuma lancar kita lurus terus mengikuti peta yang ada di google map teman-teman jangan khawatir karena google map juga akurat ya tapi cuma kalau yang bawa motor harap berhati-hati apalagi bawa anak istri nah disini ada pelang jonggol atau bogor belak kanan teman-teman belak kanan terus lurus sampai ketemu dengan perempatan lagi oke habis ini kita ketemu perempatan dan belak kiri ya arah ke jonggol teman-teman kita lurus terus jalannya masih bagus tenang aja disini jalan ini jalan raya jadi cukup kalau buat 4 mobil bisa dengan pacu dengan kecepatan 60 sampai 80 nah ini kita udah mau ke arah jonggol kita lurus terus sampai ke jonggolnya teman-teman ke jonggol kota tepatnya nih jonggol kota kita lurus terus kemudian ada ke arah suka makmur kita bilok ke kanan oke kalau ketemu jalan ini harap bersabar teman-teman karena disini agak padat dan jalannya itu lumayan sempit ya jadi kalau berbapasan buat 2 mobil itu agak ngeri-ngeri sedap gitu teman-teman oke perjalanannya seperti ini terus ya teman-teman jadi kayak perjalanan di desa itu kayak pelosok-pelosok ya kalau menuju Villa Kayang jadi kita itu akan kayak memasuki daerah perbukitan naik turun naik turun belok kiri belok kanan dan jalannya itu hanya cukup untuk 2 mobil doang ya jadi teman-teman harap bersabar karena jalannya juga banyak yang rusak dan juga banyak yang bergelombang santai cacat dibawa pelan dan saran saya kalau nanti ketemu dengan tanjakan yang ekstrim gunakan selalu gigi 1 ya agar tanjakannya enak dilibas dan mobilnya juga kuat buat tanjak tapi kalau ini masih belum sih masih gigi 2 masih kuat nanti ada tanjakan yang tinggi itu waktu mau masuk ke daerah kayangannya oke kita simak terus jalannya kayak gini terus teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sepertinya pelan-pelannya apalagi berpapasan dengan mobil besar kayak fortner atau dakar-dakar jadi kita ngalah saja kita goyang ke kiri sedikit biar dilewat duluan cari aman teman-teman safety nomor satu nah ini kalau kini kita lebih baik gunakan gigi 1 teman-teman gigi 1 karena kita tidak tahu tanjakannya itu tiba-tiba belok atau nanjak terus yang penting mobil kita kuat saja jangan sampai mati di tengah jalan sambil kuasai setengah kopling teman-teman kalau darurat disini juga masih banyak terdapat ini ya pembangunan jalannya jadi jalannya itu baru dicorkannya baru habis dicorkan lumayan enak sih cuman pembatasnya itu kiri-kanan masih belum ada jadi kurang safety kalau saya film oke lanjut lagi simak saja perjalanan terus enak cuman hati-hati aja pelan-pelan kalian nganjak terus dan saya pikir ini lumayan jauh apalagi kalau berbapasan saat belokan jadi ditantangan tersendiri buat kita para driver pas pada juga kiri-kanan karena seperti kita lihat sebelah kirinya sawah ya gak ada pembatasnya jangan sampai terbrosok teman-teman nah nah ini belokan cukup cukup ekstrim kurang lebih sekitar 2 kg lebih ini tanjakan kayak begini terus 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 nah disini juga ada tanjakan lagi yang lumayan lumayan ekstrim nih jangan lupa gigi satu temen-temen karena kalau gigi satu mobil apapun pasti kuat ya kecuali udah agak lumayan datar pakai gigi dua lagi nah karena ini agak-agak jalannya itu lancak terus yang mana gigi satu lagi nanti kedua udah lurus lumayan nih nah ini berhenti sejenak lalu operasi aku gigi satu lagi hai hai